Dan laki-laki, anak laki-laki, untuk tersangkainya sendiri. Ude usia 58 tahun, pelaku ruda paksa terhadap anak laki-laki di kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur, Kapolres Cianjur AKBP Asyari Kurniawan menjelaskan, Tindakan pencabulan tersebut berawal ketika korban yang masih berusia 6 tahun selesai salat Jumat dan hendak pulang ke rumahnya. Saat itu lanjut dia, korban berontak, menangis dan berteriak lalu kabur meninggalkan pelaku lalu menyampaikan kepada masyarakat sekitar, Asyari mengatakan, berdasarkan. Hasil pemeriksaan pelaku, perbuatannya tersebut dilakukan secara acak dengan menyasar anak laki-laki yang berusia masih di bawah umur. Dia mengatakan, pihaknya menduga tindakan aksi pencabulan atau sodomi tersebut masih terdapat korban lainnya. Namun masih enggan untuk melaporkan hal terenut kepada polisi. Dia mengungkapkan, atas perbuatannya tersebut pelaku terjerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No.23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ini disingkap, kemudian dilakukan tindakan pencabulan terhadap si anak ini. Si anak kemudian memberontak dan kemudian berteriak dan menangis dan kabur meninggalkan pelaku dan menyampaikan kepada warga masyarakat yang lain. Sehingga setelah itu kita amankan si pelaku tersebut dan pelaku mengakui perbuatannya. Ternyata dari hasil pendidikan kita, tersangkanya ini melakukan itu tidak kenal atau random. Jadi sudah berapa kali? Bukan, si pelaku. Kalau penyampaiannya baru sekali ini. Jadi diduga, diduga sudah beberapa kali atau beberapa korban yang dari si pelaku ini sudah ada beberapa korban yang nantinya mungkin akan melapor. Tapi karena ini ya kasus asusila dan tentunya kaitannya dengan keengganan dari orang tua maupun duga si anak sendiri untuk melaporkan. Jadi kesulitannya di situ untuk mengungkap berapa korbannya. Tapi yang jelas ada informasi beberapa korban yang lain selain yang sekarang ini. Apakah lebih dari tiga men? Ya, informasi terbaru bahwa si pelaku ini melakukan itu secara acak dan nganting. Dalam artian mana ada anak yang kira-kira bisa memungkinkan situasinya untuk melaksanakan perbuatannya, maka dilakukan itu. Terus lagi, masih dalam proses penyelidikan, berapa korbannya? Dia sudah melakukan berapa lama? Kalau pengakuannya tadi itu, si pelakunya ini... Sudah berapa lama, berapa tahun tindakan tersebut, dia hunting anak-anak kecil. Kalau dia punya istri juga? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!